Oke sahabat inovasi tani, jumpa lagi hari ini kita berada di sawah Oke pada kesempatan kali ini kita akan berinovasi tentang bagaimana jaraknya Supaya bibit yang sudah disemai ini tetap segar, mempunyai akar yang bagus Juga daun serta batang yang bagus Sehingga ketika dipindah tanam ke sawah yang untuk ditanam itu mudah beradaptasi dan anakannya lebih tinggi Yang perlu sahabat inovasi ketahui bahwasannya sebelum melakukan penyemayan Itu harus diperhatikan dari segi perendaman Perendaman bibit ini kalau boleh direndam selama 2 hari 2 malam Ya kalau sempat, kemudian didiriskan, diendapkan, dikanjal yang bagus Sehingga pertemuannya maksimal Baiknya bibit itu dikasih imunitas, imunisasi Boleh imunisasi organik, dikasih sedikit garam atau dengan fungisida-fungisida yang bahan kimia ya Untuk perawatan bibit ini baiknya sebelum melakukan apa namanya Untuk perawatannya baiknya dilakukan Umur 3 hari itu setelah bersemayan itu dikasih pupuk Jangan terlalu banyak sedang-sedang aja ditakar ya Kemudian sahabat inovasi tani lakukan penyemprotan pada umur 5 hari Dengan fungisida, dengan dosis rendah Kemudian kontrol hama-hama seperti keongmas dan segala macamnya Kemudian usahakan air, dikondisikan airnya minimal ya Jangan terlalu banyak supaya Ketika umur padi 10 hari, lakukan pemupukan sekali lagi Sehingga padi ini batangnya akan besar Akarnya akan kuat Dan dia siap untuk dipindah tanam Dan 3 hari sebelum pindah tanam Itu lakukan penyemprotan Bukan wajib, tapi sangat ditekankan untuk melakukan penyemprotan 3 hari sebelum pindah tanam Dengan bahan aktif yang sistemik Apapun itu boleh Mau kasih petako, mau kasih dupon, mau kasih jenis-jenis lainnya Atau fungisida yang lainnya boleh Kemudian 3 hari kemudian baru dicabut Cabut, akarnya harus bersih Boleh sahabat lihat Kalau memang bibitnya, bibit padi yang bagus itu Bisa sahabat lihat Seperti yang ini Ini bibitnya sangat bagus Akarnya pun Ini baru umur bibit Sekitar Seminggu Sekian Semoga bermanfaat Salam Inovasi Tani Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!